Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Bagaimana keadaannya sekarang, Mbak Indah? Sudah agak baikan. Sekarang Mbak Indah minum obatnya dulu ya. Terima kasih telah menonton! Ini adalah saat yang tepat untuk meracuni Indah. Supaya dia tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Asri. Kamu kelihatan rajin berdoa. Dan kamu mempunyai kemampuan keras untuk sembuh. Dari mana dokter tahu? Kemajuan kondisi kamu sangat luar biasa Indah. Dan besok kamu sudah boleh pulang. Dokter Hari. Ya dok. Tolong anda bantu untuk menguruskan sesuatu untuk ke pulangan Indah besok ya? Ya, baik dok. Saya harus ke sebelah dulu untuk memirksa presion yang lain. Makasih dok. Ya. Boleh minta alamat suami kamu? Biar dia tahu keadaan kamu. Bagi saya, perkawinan itu bagaikan permata dok. permata yang pecah. Ya sudah tidak mungkin lagi disatukan kembali seperti semula. Saya dengar dari dokter Budi tentang perpisahan kamu. Saya dengar kamu meninggalkan suami kamu karena dia jatuh cinta pada wanita lain. Saya penasaran ingin melihat tampang suami kamu. Yang menurut pendapat saya, dia adalah lelaki yang paling bodoh. Karena menyianyiakan wanita seperti kamu. Dia tidak bodoh dok. Dia punya pemikiran bisnis hebat. Dia memilih wanita kaya, pewaris perusahaan maju. Supaya masa depannya terjamin. Justru itu yang saya katakan bodoh. Dia menukar kebahagiaan batin dengan kesenangan materi. Tapi kalau ternyata sekarang dia bahagia. Saya tidak yakin kalau dia bahagia. Saya bisa buktikan itu. Seandainya kamu mau memberikan alamatnya. Terima kasih. Indah. Sebaiknya kamu masuk saja ke dalam duluan ya. Saya mau keluarga. Saya mau telpon seseorang. Aku baru sudah dikaca. W eurosang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata selama ini apa yang mau bilang itu semuanya benar Anda sampai detik ini masih berhubungan sama wanita itu Mita, dengar dulu Jangan pegang saya Sampai sekarang, saya masih berusaha untuk meyakinkan diri saya sendiri Kalau apa yang mau bikin sama Anda itu semuanya berlebihan Tapi apa? Ternyata saya salah Mita, kamu salah paham Udah cukup Cukup Saya udah gak mau mendengar lagi penjelasan dari Anda Mita, biar saya jelaskan dulu Enggak, saya gak mau dengar penjelasan Saya udah gak ada waktu lagi Karena saya tadi ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Kalau Anda sibuk ya pegang tangan sama wanita itu Udah cukup Mita, kamu gak ngerti Enggak, udah cukup Kamu salah paham Mita, kenapa Bob? Dari kecil saya tiara dia dengan kasih sayang Dan sekarang dia sudah berbalik malam benci sama saya Mungkin karena dia sudah tahu saya bukan ayah kandungnya Saya rasa bukan itu permasalahannya Mita marah karena dia kecewa Dia kecewa karena memergoki kamu dekat dengan saya Bukan karena kamu Saya yakin Pikirannya sudah diracuni oleh ibunya Dan juga si bajingan yang namanya Andri Kalau memang Mia ingin menuntut percaraan dari saya Baik Saya akan ceritakan dia Tapi sebelumnya Saya akan mengusir si bajingan yang namanya Andri Mama sudah tahu semuanya Kalau papa kamu memang tergila-gila sama perempuan murahan Tapi ma, kalau papa emang bener-bener tergila-gila sama perempuan murahan itu Kenapa dia gak minta cerai aja? Wanita itu yang melarang dia untuk menceraikan mama kamu Iya, benar Wanita itu mengincar harta orasan mama Dengan memanfaatkan papa kamu yang tidak bisa menahan kudaan Apa yang kamu alami Sama persis dengan apa yang adik sepupu saya alami Suaminya dipelet oleh wanita lain Tetapi suaminya tetap tidak mau menceraikan dia Tetapi dengan segala macam daya dan upaya Dia berhasil menceraikan suaminya Sehingga sekarang mantan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa Dan adik sepupu saya Hidup tentram dan bahagia Suka gak? Ini bakalan jadi rumah baru kamu Tapi kamu jangan berada siapa-siapa ya Saya terlalu ajak kamu ke sini Ayo, 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 sini 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 Saya ceritakan kamar tidur utamanya Rumah ini bekas rumah bule Maka jabutannya masih umat, sini deh Nah, ini kamar utamanya Sayang, bangun dong udah siang Bangun, kamu kencang ada Hehehe ya kamu apa-apaan ya kenapa kamu ngomongin saya hahaha kamu bener banget sih memang saya bener loh kamu kenapa sih denny kamu kenapa sih kamu kecewa dapet rumah ini apa kamu pengen rumah yang lebih besar lagi enggak saya jadi inget mama dulu kita hidup bahagia di rumah yang seperti ini tapi semuanya hancur kita terpisah saya sama kakak saya gak tau mama ada dimana kita juga gak tau nasib papa gimana semua ini gara-gara ada perempuan saudara sepupunya papa cuma dia yang tau mama ada dimana kenapa kamu gak cari aja dia dia ngilangin jejak tapi pasti tapi nanti kalau saya ketemu dia lagi pasti saya suruh buka mulut apa 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 Mungkin dalam kesehari-hariannya dia selalu mendapatkan hal yang itu-itu-itu saja dan menjadikan bosan. Mungkin juga dia punya perasaan minder terhadap istrinya. Emang ada laki-laki minder sama istrinya sendiri? Kayaknya gak ada deh, Pak. Banyak, banyak sekali. Kalau emang dia minder sama istrinya sendiri, kenapa gak dicerahin aja dari dulu? Kenapa mas nunggu udah tua baru dicerahin? Ya mungkin di awal-awal perkawinan itu dia tidak rasakan. Tapi begitu usianya bertambah, mungkin perasaan sensitifnya itu jauh lebih peka. Jadi begitu dia ketemu seorang wanita yang bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya, ya terjadilah. Kalau menurut Papa... Papa? Denny? Duga, pokoknya. Kalau menurut Papa, Denny kayak gitu gak ya, Pak? Ya apa-apa rasa sih? Tidak. Eh, supalah. Ya, bobo dulu ya. Eh, sebentar. Bagaimana setelah Denny ngeliat rumah itu? Hmm, kaget sama sedih. Sedih? Kenapa? Kaget ya karena dia gak nyangka dapet rumah dinas. Sedihnya... Kayaknya dia inget mamanya nih, Pak. Loh, kenapa dia inget mamanya? Tidak bobo ya, Pak. Selamat bobo, sayang. Mas, harus janji sama saya. Iya, iya. Saya tetap memegang janji saya untuk menikahi kamu. Benar. Hmm, tapi untuk sementara, kamu bantu saya. Menjaga agar tidak ada yang tahu hubungan kita, oke? Oke. Bo! Siang, mbak. Siang. Pak Dennynya, Pak? Maaf, Pak Dennynya belum datang. Isi, mbak. Masih apa? Iya, siang. Semoga. Hai. Hai. Kok kamu jam segini baru datang sih? Ada meeting di luar ya? Enggak, enggak ada. Terus? Iya, tadi bus yang saya naikin mau bok aja gitu. Jadi saya terpaksa ganti bus. Hmm. Terus juga, saya masih ke rumah sakit di rumah kakak saya. Terus kakak kamu gimana? Ya, kata dokter sih hari ini udah boleh pulang. Makanya nanti saya mau minta izin mau jemput ke rumah sakit. Ya, gimana? Pertanyaannya sudah selesai? Udah. Saya mau bekerja. Karena saya sudah terlambat. Oke, silahkan. Sebentar ya. Saya akan berikan perkasi ini pada sekretar saya. Mas, mas ini gimana sih? Mas ini kan bos. Bos itu bisa manggil sekretar selalu telpon. Ngapain pergi-pergi ke sana? Tadi kan saya sudah bilang. Kalau saya pandai sekretar saya ke sini, nah, mereka kata udah hubungan kita. Ya udah. Terima kasih ya, saya. Hmm, Papa. Kamu bikin kaget saja kalau Papa jantungan di mana? Hmm, Papa. Papa udah janjikan Matriya mau ngasih Deni rumah sama mobil. Jadi kan, Pak? Iya, jadi. Hari ini saja lah, Pak. Lagian kan nggak ada bedanya gitu loh, Pak. Papa mau ngasihnya besok, musah. Tapi kalau buat dia itu perbedaannya besar banget, Pak. Kakaknya baru pulang dari rumah sakit karena kecelakaan. Kalau dia jemput bawa mobil sendiri di bawah ke Madinas, kan Kakaknya pasti surprise banget. Lagian nyenengin orang lain itu pahala, Pak. Iya, iya. Janji hari ini ya? Iya, Papa janji. Ya, kamu tahu apa harusnya ini? Papa janji ya. Oke. Kot. Mbak. Tolong berikan map ini pada sekretari saya. Baik. Yuk. Eh. Ayo. Mana sih? Kita mau ketemu sama Papa. Ayo, berdiri. Nanti ya, ini kerjaan saya lagi nanggung. Saya juga mau ketemu sama Papa kamu. Cuman tadi katanya lagi ada tamu. Ngapain ngerebutin tamunya? Kita ketemuannya sekarang aja lah, Papa. Ayo, berdiri, berdiri, berdiri. Hmm, apa lagi ini? Tria, itu kan tamu bisnis. Kan kita juga ngomongin masalah bisnis. Kalau ngomongin masalah lain, itu beda. Ayo, makanya kita ketemu sekarang, berdiri, dong. Nanti dulu, nanti dulu. Apa? Ini ngomongin masalah bisnis apa? Hmm, rumah sama mobil buat kamu. Papa tuh mau ngomongnya sekarang, makanya kita harus ketemunya sekarang. Ayo dong. Berdiri, berdiri. Oh, oke, oke. Iya, saya bisa bangun sendiri. Eh, di dalam juga masih ada tamu. Eh. Kenapa lagi siapa sih? Tria, gak sopan. Di dalam Papa kamu masih ada tamu. Kan kita juga masalahnya penting. Papa saya tuh bicara sama kamu. Jadi kita harus ketemu. Iya, nanti, nanti. Lah, sabar kan. Ada apa sih, ribut-ribut. Papa mau ketemu sama dia, kan? Mau bicara sama dia, kan? Betul, Papa mau bicara. Tuhan, gak percaya sih, ribut aku. Tapi kan ada, Papa ada tamu. Tapi kan kita masalahnya juga penting, Pak. Semuanya sekarang, ya kan, Pak? Iya, kan sekarang, kan? Iya, iya, oke. Eh. Saya sudah bicara dengan kepala bagian kendaraan untuk menyediakan kendaraan pribadi buat kamu. Dan juga jangan lupa kamu ke bagian umum minta beberapa tenaga untuk membantu kamu pindah rumah. Jadi kamu bisa langsung jemput kakak kamu di rumah sakit. Ya, mudah-mudahan kejutaan ini bisa mempercepat kesembuhan kakak kamu. Oke? Ya, terima kasih banyak, Pak. Makasih. Nah, apa lagi? Udah. Makasih ya, Pak. Yuk! Terima kasih banyak, Pak. Yuk, yuk. Ada apa, Mas? Ya, ada apa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.